Mencacah rumput odot seperti ini untuk 10 ekor domba, bahkan 15 ekor domba itu sangat ringan Tidak terlalu memberatkan kita sebagai peternak Karena alat ini itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawanku semua Kita berjumpa lagi bersama Nagato Channel Yang pada kesempatan hari ini saya akan berbagi cara Nah jadi saya berbagi cara tentang alat yang sangat tradisional sekali dan sangat mudah Yaitu alat pencacah Buat kawan-kawan peternak semua Ini adalah alat pencacah yang sangat sederhana sekali untuk memotong rumput odot Nah ini adalah rumput odot kawan-kawan semua Jadi kita itu Jadi alat pencacah ini untuk memudahkan kita untuk memotong rumput odot Nah biasanya kawan-kawan semua Kalau untuk membuat silase ataupun fermentasi Kalau misalkan kita tidak punya mesin cacah Tapi kita ada alat yang sangat sederhana dan sangat membantu sekali buat kita Nah ini penggunaannya pun sangat mudah sekali Nah ini adalah pisau ini kawan-kawan seperti golok ya yang sangat tajam dan ini adalah besi yang dielas Nah ini kawan-kawan jadi kita buat seperti ini Nah ini juga ada kuncinya jadi si pisau ini tidak kemana-mana Nah jadi contohnya seperti ini kawan-kawan untuk memotongnya Nah ini sangat tajam dan sangat mudah sekali ini kawan-kawan Jadi kita untuk membuat silase ataupun fermentasi Ataupun untuk rumput biasa walaupun tidak di fermentasi ataupun tidak di silase Misalkan hanya di cacahnya saja juga tidak apa-apa Jadi untuk ukurannya kalau misalkan untuk mencacah terserah kita Tergantung kita mau ukurannya itu berapa senti kalau ingin untuk ternak domba ataupun kambing Jadi kita misalkan mau panjang segini ya bisa Mau yang lebih pendek lagi seperti ini cuma 2 senti atau 3 senti juga bisa Nah ini alat seperti ini kawan-kawan Kalau kita untuk domba misalkan 10 ekor atau 15 ekor bahkan sampai 10 ekor Kalau untuk mencacah rumput odot seperti ini sebenarnya sangat cepat Jadi tidak terlalu lama Nah daripada kita membeli mesin itu kan mahal Kalau memang untuk kebutuhan kapasitas yang domba ataupun kambingnya sedikit Tapi kalau misalkan kawan-kawan semua dombanya banyak ataupun kita tidak mau repot Boleh kita juga menggunakan mesin cacah Tapi ini tapi hanya tapi alat ini hanya untuk para peternak yang tidak mempunyai mesin cacah Jadi kita menggunakan alat ini yang sangat sederhana Nah kawan-kawan semua Karena alat walaupun alatnya ini seperti ini Tapi ini dapat membantu ya Membantu kita Karena kalau misalkan kita setiap hari mencacah rumput odot seperti ini Untuk 10 ekor domba Bahkan 15 ekor domba itu sangat ringan Tidak terlalu memberatkan kita sebagai peternak Karena alat ini itu sangat tajam jadi tidak terlalu berat untuk kita lakukan untuk memotong Ya seperti ini kawan-kawan Nah yang saya lakukan untuk membuat silase ataupun saya membuat fermentasi ya alatnya pakai ini saja Karena kawan-kawan semua biasanya kalau tidak memakai alat seperti ini Memakainya itu kan langsung pakai arit Yang kita pegangin seperti ini pakai arit Nah kalau memotong seperti ini kan memang sangat bahaya sekali ya Nah takutnya akan kena tangan Namanya musibah kan tidak tahu Jadi kita itu jangan sampai terkena musibah Nah jadi pengganti arit untuk memotong Ataupun pengganti mesin Nah ini alatnya jadi sangat sederhana Dan simple ini kawan-kawan Alatnya pun sangat tajam Sangat cepat sekali ini kawan-kawan Untuk memotong 10 buat apa namanya Buat domba 10 ekor Pakai alat kayak ginian saja sangat mudah dan praktis Alat ini sangat membantu sekali Nah seperti ini Kan cepat ini kawan-kawan Sangat tajam alatnya Tuh Pokoknya untuk alat ini bisa untuk rumput odot Rumput pakcong Rumput janjibar Dan rumput yang lain-lainnya Bisa menggunakan alat ini Jadi alat ini itu sangat sederhana lagi Misalkan kawan-kawan mau membuat Alat seperti ini Silahkan di rumah juga bisa Nah alatnya itu kayak gini nih kawan-kawan Nah kalau ini Hanya papan ya Ini papannya tuh ya Papannya Dan ini Adalah besinya Nah ini adalah pisaunya Seperti ini Pisaunya ini udah tajam ini kawan-kawan Nah seperti ini tuh Dari sini ya Tuh kelihatan Jadi ini sangat memudahkan sekali Buat para peternak Karena saya pun menggunakannya ini aja Karena Memang dombanya kapasitas sedikit Jadi masih menggunakan Alat yang simple dan Sangat sederhana Tapi misalkan kawan-kawan di rumah Mempunyai domba ataupun kambing Di atas 15 ekor mungkin Harus menggunakan mesin chopper Untuk mencacah rumput-rumputan Seperti rumput odot Dan rumput-rumput yang lainnya Karena memang kalau punya kambing banyak Ataupun domba banyak itu Pasti menggunakan mesin chopper Karena Agar gak terlalu susah Biar gak terlalu berat buat kita Karena kita udah ngarit Pulang ngarit Masa iya kita Punya domba segitu banyaknya kan Pasti Rumputnya juga harus banyak kan Kalau misalkan ngarit Nah kalau misalkan pakai Alat ini mungkin Kelamaan Nah jadi harus Menggunakan mesin chopper Ataupun mesin cacah Nah tapi kalau misalkan Domba ataupun kambing 15 ekor ke bawah Memakai alat ini aja Udah cukup sebenarnya Jadi Habis ngarit Kita cacah aja Buat pakan domba Ataupun kambing Nah seperti itu ya Kawan-kawan Semoga informasi ini Bermanfaat buat Kawan-kawan peternak di rumah Oke buat semuanya aja Yang baru bergabung Di channel Nagato Channel Jangan lupa dukung terus Channelnya Dengan cara like Dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar terus mengikuti Channel kami Dan gak Ketinggalan Video-video terbaru Dari Nagato Channel Oke kawan-kawan gue semua Saya ucapkan terima kasih banyak Yang udah pada menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh